Memasuki bulan Ramadan, posko validasi mudik gratis Kementerian Perhubungan di Gedung Olahraga Bulungan Jakarta Selatan ramai dikunjungi warga. Ratusan warga ini mendatangi posko validasi untuk menukarkan tiket mudik gratis. Sedangkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat lebaran 2024, PT KI Daub 8 Surabaya menambah 11 kereta tambahan jerak jauh. 11 rangkaian ini mulai beroperasi 31 Maret hingga 21 April 2024 mendatang. Posko validasi peserta mudik aman transportasi nyaman secara gratis kembali dibuka untuk umum oleh Kementerian Perhubungan di Gorbulungan Jakarta Selatan selasa siang. Posko validasi peserta mudik tahun 2024 ini dibuka sejak 6 Maret hingga 3 April 2024 mendatang. Kegiatan Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jenderal Perhubungan Darat ini disiapkan di enam lokasi, salah satunya di Gorbulungan Jakarta Selatan. Pada mudik tahun 2024 ini, Kementerian Perhubungan menyiapkan 30 ribu tiket dan 88 kursi dengan tujuan 33 kabupaten kota di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kemenhub tidak membuka pendaftaran secara manual. Calon pemudik bisa mendaftar secara daring melalui aplikasi Mitra Darat untuk bisa mengikuti program mudik gratis kali ini. Jelang Lebaran 2024, PT KA Idaob 8 Surabaya menambah 11 perjalanan kereta api jarak jauh selasa siang. 11 kereta tambahan ini adalah KA Sembrani tambahan relasi Surabaya-Pasar Turi hingga Gambir. KA Sembrani tambahan relasi Surabaya-Pasar Turi hingga Gambir. KA Kertajaya tambahan relasi Surabaya-Pasar Turi hingga Pasar Senen. KA Mutiara Timur relasi Surabaya-Pasar Turi hingga Ketapang. KA Pasundan tambahan relasi Surabaya-Pasar Turi hingga Surabaya-Gubeng hingga Kera Condong. KA Sancaka relasi Surabaya-Gubeng hingga Yogyakarta. KA Arjuno Ekspres relasi Surabaya-Gubeng-Malang. KA Arjuno Ekspres relasi Malang hingga Surabaya-Gubeng. KA Gajayana tambahan relasi Malang hingga Gambir. KA Malioboro Ekspres relasi Malang hingga Purwokerto. Dan KA Malabar Pagi relasi Malang hingga Bandung. Kesebelas Ketapi Jawa tambahan tersebut akan beroperasi mulai tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024. Masyarakat sudah bisa melakukan pemesanan di Ketapi Jawa tambahan tersebut melalui aplikasi Akses BKI, WebKI, ataupun seluruh channel penjualan resmi lainnya. Lukman menambahkan untuk arus mudik mulai 31 Maret hingga 9 April tercatat 75.127 pelanggan menggunakan KA untuk perjalanan mudik. Sedangkan untuk periode arus balik 12 sampai 21 April 2024 tercatat 78.450 tiket telah terjual. Tim Liputan CNN Indonesia